Setelah ini Maya mau ngasih info menarik nih. Gimana caranya membuat kursi lama dan kotor jadi king clong kembali? Boleh dong usaha agar hidup lebih king clong? Oh my! Oh udah mau lebaran lagi Bu, belum dicuci. Oh seolahnya ya udah setahun kan? Iya, kalau mau lebaran dicuci ini. Ya sih agak susah ya sekarang kalau nyari tetap cuci sampa. Iya, terus agak mehong ya Bu. Haduh-haduh, bersihin kain pada bantelan kursi EG ini emang PR banget ya. Nah, daripada keluar uang mahal mending manfaatin bahan yang ada di rumah nih. Yes, ada tiga tips untuk mehempaskan debu, noda, dan kotorannya. Kita mulai dengan bahan yang pertama. Cus, pakai deterjen dan pemutih. Pakai deterjen, sabun cair, dengan pemutih. Boleh dicampur di sini Bu. Iya. Caranya anti ribet kok. Cukup pertemukan pemutih, deterjen, dan air. Oke, nah, ini kita aduk-aduk dulu. Nah, kalau udah kecampur kayak gini. Sekarang langsung aja disikat ke sofanya yang mau dibersihin Bu. Tapi nanti setelah kita gosok-gosok, kita diemin dulu 15 menit. Bisa dibantu saya ya. Ini tinggal di kayak gini. Ini gak usah terlalu disikat dulu, tapi permukaannya kita basahi aja dulu. Diratain dulu kayak gini ya. Karena nanti kita diemin 15 menit. Boleh dibantu Bu? Iya. Setelah bahan diaplikasikan, tunggu sampai menyerap deh. Agar kotorannya keluar. Nah, kalau udah dibersihkan, diamkan dulu aja ya sampai kering. Lanjut ke tips yang kedua nih. Bahannya hanya menggunakan deterjen dan air aja. Cara yang kedua lebih gampang nih Bu. Jadi kita cuma campurin aja liquid deterjennya sama air. Kayak gini ya. Nah, cukup nih kayaknya segini untuk ukuran satu sofa. Terus kita aduk-aduk. Ya. Kalau udah merata kayak gini, langsung kita gosokin aja ke kain sofanya. Tapi kalau ini kita gak perlu nungguin. Jadi nanti setelah kita gosok-gosok. Gosok-gosok-gosok. Langsung kita gila. Gitu ya. Si deterjen emang jagonya deh. Lemak-lemak auto bersih. Kotoran pun ampuh lenyap. Duh, ibu-ibu ngeliatin aja nih saya kerja. Iya dong. Tadi banyak udah diterima ya? Iya dong. Bapuin. Pakai air biasa. Oke, ini tinggal dijilas aja nih ibu. Kita liat hasilnya apa berhasil atau enggak ya. Ayo ibu, semangat dong. Biar kursinya makin celing. Kita liat apa hasilnya berhasil atau tidak. Nah, coba. Sama ibu coba. Ya. Aduh, kalau ibu-ibu pasti akalnya ada seribu. Ada banyak akalnya. Wah, namanya sudah ibu-ibu. Atur aja deh ibu. Alat yang digunakan bisa pakai spons pencuci kayak gini. Ya, sebagai alternatif kalau sikat baju di rumah dipakai biar gak remutan ceritanya. Oke, ini kayaknya kelihatannya udah mulai agak bersih nih ya ibu ya. Ini kita biarin dulu, kita angin-angin dulu sebentar. Sambil kita tunggu hasilnya berhasil atau enggak. Nah, sekarang kita ke cara yang ketiga. Yuk, kita cobain cara yang ketiga. Lanjut. Cara kedua udah nih. Lanjut dengan tips yang ketiga. Bahan yang disiapkan adalah sabun cuci piring, baking soda, dan sabun batangan. Ini ada sabun cuci piring, dan juga baking soda. Ini saya juga udah siapin ayamnya ya. Dimasukin sini. Ya, campur dulu. Sama baking sodanya juga. Kalau baking sodanya kira-kira aja. Kalau misalnya sofanya gede, baking sodanya agak banyak gitu kali ya. Nah, ini untuk apa nih sabunnya nih? Nanti ini bisa kita buat bergabung juga. Ya, bisa untuk menambah supaya noda-noda yang membandel ini bisa terangkat gitu. Oke, kita coba. Oke. Oke, go. Langsung aja deh, kita gosok-gosok ya. Sampai noda dan kotorannya terhempas. Ampun deh, saya jadi malu kan. Si ibu emang lebih pro ya. Aduh, kok gak bisa sih. Tersang banget sih. Ternyata ini loh, pakai sabun tuh kotorannya nempel di sabun. Betul, betul, betul. Pantes pakai sabun bisa. Bisa, ini membantu juga nih, ibu. Bantu banget, iya. Jadi tuh nempel kan. Oke, sekarang kita bilas dulu ya, bu ya. Pakai lap aja. Biar kita tahu hasilnya apa berhasil atau enggak. Nah, kalau udah kering, tinggal lihat hasilnya. Karena kalau menurut ibu-ibu yang mana nih yang paling bersih dan efektif ngerjainnya? Kayaknya yang tengah ya. Yang tengah ya? Simple. Lebih simple, gak makan waktu banyak juga ya. Ya, inget gak tadi pakai apa? Sambil lagi itu pantai. Kayak ini, apa namanya? Deterjen. Sair sama itu, sama air aja. Habis itu langsung kita sikat ya tadi ya. Jadi jauh lebih efektif, lebih bersih. Dibandingin sama yang lainnya ya. Berarti yang paling efektif adalah cara kita yang kedua. Jadi Bestie jangan lupa cobain di rumah. Kalau punya sofa-sofa yang udah kumal, kusam, dan juga bikin bersihin-bersihin. Hacep gitu ya. Langsung aja bersihin di rumah, pakai alat-alat yang ada di rumah. Pasti kincang bersih. Oke Bestie? Oke. Oke yuk. Yeay! Tiga cara udah kita buktikan. Tips dengan bahan kedua ternyata lebih efektif. Nah, bisa dicoba deh untuk membersihkan kursi maupun sofa di rumah tuh. Terima kasih.